Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali berjumpa dengan saya Desi Arianto Bersama Bialog Orasi Semua Bisa Bicara Disini Bersa, sampai 1 jam ke depan Sekarang kita akan membahas terkait dengan UMKM di provinsi jam Telah hadir di tengah-tengah kita Para penggiat, para pakar Pemerhati untuk UMKM yang ada di provinsi Jambi Langsung saja kita sapa Pertama Pak Profesor Samsur Rizaltan Selamat siang Alhamdulillah Bapak ini fresh terus nih Nah yang hidup itu yang penting kan fresh Kalau uang dicari terus Freshnya gak bisa dicari Ada di kolob bumi Di kolob bumi itu kuncinya ya Kalau uang kurang kita jari Betul, betul kah? Oke, beliau adalah akademisi dari Universitas Jambi Yang nanti kita akan mengupas banyak Kekait dengan UMKM dan beliau juga Toto ekonomi provinsi Jambi Kemudian mungkin juga Sudah hadir tengah kita Abang nih, lebih akrab nih Abang Kamaldin Habis Dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Gimana kan Pak Jambi Assalamualaikum Alhamdulillah Sehat Amin Ini juga nih termasuk Pak Komoda Politisi Yang selalu memberikan kecerian Karena Setiap kali orasi Mengundang Itu tidak ada kata tidak Lagi beliau Apalagi terkait dengan UMKM Yang nanti akan kita bahas Karena kita pernah berpesan Kita akan bahas UMKM Hari ini waktu yang tepat Untuk membahas UMKM Mungkin kita langsung saja Ke Prof dulu lagi Ya, oke Prof ini Sudah kemana-mana jalan Sudah sering turun Bahkan sering berdiskusi Berdialog Kondisi UMKM kita ini Kalau menurut pengamatan Prof ini gimana sekarang Bu Jambi Jadi Kalau kita lihat Secara makro Tidak bisa dimungkiri Bahwa Usaha Mikro Kecil Dan menengah Ini yang kita Singkat dengan UMKM Itu memang Berkembang sangat besar Ya Ini enggak Kita lihatlah Di kota Jambi Dulu Mencari cafe Kayak gini Kan enggak ada Ya enggak ada Sekarang sudah Banyak Cafe-cafe Jadi itu Kita sebut dengan UMKM Di sektor Makanan Makanan Bukan disini aja Sepanjang jalan Misalnya Di Di kota Jambi Di Montri Di Tehok Belum lagi Pecel lele Dan macam-macam Dan pada Umumnya Itu dipenuhi Oleh Uleh UMKM Pelaku-pelaku UMKM Itu Ada di Beberapa Sektor Ada di Makanan Ada di Jasa Yaitu Ada di sektor pendidikan Ada di pertanian Dan masyarakat Jadi berkembang itu Berkembang sekali Jadi itu menunjukkan bahwa Perekonomian kita Itu tumbuh Jadi kan UMKM ini sebetulnya Tumbuh Karena ada demandnya Jadi karena ada demand Demand itu artinya ada masyarakat yang minta Orang gak berani untuk bikin cafe kayak begini Kalau demandnya gak ada Ini kan hitung-hitung bisnisnya Jadi ada demandnya Baru orang minta Demand itu artinya penduduk berkembang Pendapatan berkembang Muncul inisiasi daripada Interpreneur Kalau begitu Saya ciptakan keuntungan Melalui UMKM ini Begitu juga kalau kita lari lagi ke kebubatan-kebubatan lain Apakah di Bungo Apakah di Kerinci Dan segala macam Terlalu gampang kita melihat Perkembangan kompa itu sudah menjamur Yaitu UMKM-UMKM Termasuk UMKM dalam bidang industri kecil Yaitu industri kecil sekarang sudah banyak Itulah kira-kira setilas Gambaran tentang Perkembangan UMKM kita Jadi Secara unik Kalau di Indonesia Itu hampir 95% Yaitu dari industri Itu adalah UMKM 95% Di Indonesia ini Kalau kontribusi UMKM ini Indonesia itu sekitar 65% 65% dari PDB Produk Domestik Bruto Indonesia Itu dari UMKM Kira-kira Jambi kira-kira kayak gitu juga Karena ekonomi Jambi kan bahagian Daripada ekonomi Indonesia Kira-kira ekonomi Jambi ini Itu ditumbuhkan Dikembangkan Dikembangkan oleh kontribusi UMKM Nanti kita akan ukur lah Nanti pada pembicaraan kita berikutnya Iya toh Kira-kira UMKM ini Telah berkembang dengan baik Jadi saya pikir begitu Nah berarti kontribusi UMKM yang begitu besar Tentu akan bawa pengaruh Tentu akan bawa pengaruh nih Pak Ya Dengan kehidupan Perekonomian di Jambi secara umum Betul Nah tetapi Sepertinya Tidak terlihat kasat mata Pelaku-pelaku itu Apakah ini ada Semacam dalam tanda kutip Terabaikan mereka Atau gimana itu Kira-kira Enggak juga, kita bisa lihat kalau unit UMKM itu berkembang itu berimplikasi kepada penyarapan tenaga kerja, berarti tenaga kerja makin banyak pada UMKM. Tetap berada pada sekretari formal, cuman kita ini belum diukur mungkin, tapi enggak bisa dimungkiri, sebut aja lah misalnya, apa nama kita ini, Cafe Depati, itu berapa tenaga kerja kita ada, sekitar 15 orang di sini, pekerja di sini, betul kan, 15 orang nyerap tenaga kerja. Kalau yang seperti Cafe Depati ini ada misal sebut aja lah 20, 20 kali 20, berarti 400 orang yang bekerja pada cafe yang seperti ini aja, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu, UMKM ini membantu perekonomian dalam menciptakan sempatnya kerja. Kalau kesempatan kerja tercipta, pengangguran turun. Kalau kesempatan kerja tercipta, pengangguran turun, maka otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan menggeliat melalui sumbangan dari UMKM ini. Tentu pemerintah mengukur nanti ini, diukur berapa sesungguhnya dampak pengembangan UMKM ini terlalu pertumbuhan ekonomi Jambi. Nah, kalau Jambi Jambi sekarang tumbuhnya sekitar 5,2 persen lah. Nah, berapa kontribusi dari UMKM? Dari 5,2 persen itu. Kalau Indonesia sudah saya gambarkan tadi, ya itu sekitar 65 persen daripada PDB. PDB, Produk Investi Bruto Indonesia itu dari UMKM. Saya pikir mungkin di Jambi sekitar 7 juga. Ya, bukan dia justru semakin nampak. Hanya persoalannya adalah kemungkinan karena UMKM kita belum begitu berkembang betul. Jadi mungkin tingkat pendapatan pegawai-pegawai ada di UMKM. Ya, mungkin adanya di bawah upan minimum. Ya, mungkin itu aja yang tugas kita ke depan. Ya, nanti itu suara Pak Hafiz ini yang diperlu agak dipertajam lagi di DPRD. Di DPRD, dipertegaskan lagi itu. Ya, saya pikir begitu. Nah, mungkin langsung ada nih, Bang Hafiz. Kan di Komisi 1 itu menangani pemerintah dan keseraan, kesejahteraan rakyat ya. Masuklah di situ UMKM. Nah, perkembangan UMKM itu seiring juga dengan keberpihakan dari pemerintah dalam ini penganggaran untuk kemajuan UMKM-UMKM yang di APBD. Atau bagaimana, Bang Hafiz? Kalau kita, pada saat pembahasan juga penganggaran terkait masalah perhatian pemerintah terhadap UMKM, itu semenjak umur sekarang ada program di MISAKI yang terkait masalah UMKM, dua tahun berturut-turut kita memberi support pendanaan kepada UMKM di Provinsi Jambi. Nah, di tahun 2023 kemarin saja itu kurang lebih tiga ribuan yang mendapat support. Tiga ribu pelaku UMKM? Tiga ribu UMKM. Yang mendapat support dari APBD. Support APBD memang kisarannya tidak besar. Lima sampai dua puluh juta. Lima juta sesuai dengan bidang usaha yang dikerjakan. Usaha yang dilakukannya, sesuai Provinsi Jambi. Nah, kita men-support itu. Nah, kemudian, cara pelaku UMKM mendapatkannya juga, ya seleksinya atau teknisnya memang secara online juga. online mereka daftar di website-nya dinas UMKM. Nah, kemudian juga nanti ada tim faktual ke lapangan terkait maksudnya pakita pengusul. Nah, apakah memang ada usahanya atau menyusarat? Nah, itulah yang ditetapkan di umlah penerima. Nah, itu untuk semua juta. Dan, melihat daripada support pemerintah, memang belum bisa merubah 100 persen. Soalnya itu bermodalan dari UMKM. Nah, tetapi selaku pemerintah dan kita pengayun masyarakat, ya sudah cukup perhatian. Nah, gitu. Makanya kita misalnya, mohon maaf, bisa merubah itu secara drastis, sehingga tidak punya kemampuan. Kalau lah mereka misalnya, mereka kecil, pedagang yang tidak memproduksi sesuatu benda, ya mungkin macam jual manisah, jual gorengan. Nah, itu kisarnya mungkin yang diperlukan alat-alatnya paling goreng. Kemudian bahan bakunya untuk digoreng, kan gitu. Itu yang kita bantu, 5-5 juta maksimal 20 juta. Nah, beda. Ya, memang misalnya mempunyai suatu produk. Produk yang memang ditek bunuhnya, ya mungkin produk itu bisa masuk pansa-pasar. Nah, itu yang misalnya produksi abon, abon, kripi pisang, misalnya. Kripi pisang, atau mungkin memang produk bahan jadi, kayak, supender, batik, batik, kayak apa, kan. Memang memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak, kemudian juga peralatan, yang juga harus bisa menopang, memperlancar produksinya, kemudian meningkatkan produksinya. Nah, itu mungkin sebesaran 20 juta. Nah, ini perhatian kita. Nah, kemudian, dalam itu juga ada evaluasi. Nah, evaluasi dari apa yang kita bantu itu, sejauh mana, bisa meningkatkan dari penghasilan UMKM tersebut. Nah, apakah memang kita bantu itu bisa menambah volume produksi, atau mungkin menambah ada bentuk kemasan, kemasan, atau produk baru yang diperlukannya. Nah, kalau memang ini berlanjut, saya kira perbankan kita juga terkait masalah kur, juga terbuka. Nah, kita hanya... Jadi, tidak hanya satu sumber dana dari APBD saja, Pak. Ya, kita hanya stimulanlah sempatnya. Stimulus kepada masyarakat kita. Nah, ini. Dan saya juga berharap pemerintah akan datang, juga tetap mempertahankan ini. Karena di 3.000 misalnya setiap tahun yang kita berikan, itu belum bisa meng-cover 100%. Belum bisa. Karena 11 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi, yang disampaikan oleh Pak Prok tadi kan, bisa menyumbang sekitar 65%. 5% kan? Nah, itu. Soalnya, produk domestik kita kan? Ya, produk domestik kita. Jadi, belum tercapai. Kalau seandainya hanya 3.000, setiap tahun yang kita stimulus untuk BNM kita. Nah, pemerintah akan datang, kita minta ini dilanjutkan. Apakah memang income bank sekarang masih bertahan, atau pemerintah baru, inilah yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat kita. Nah, ini yang kita mengatankan kepada masa depan Provinsi Jambi lah. Nah, gitu loh. Oke, baik. Nah, mungkin kembali ke Prof ini, Prof. ya, peningkatan ada, perkembangan ada, support dari pemerintah ada. Tentu ada kendala juga yang dialami oleh UMKB kita. Sehingga perkembangannya mungkin tidak sepesat, mungkin di daerah-daerah yang ekonomi kreatifnya, ekonomi rakyatnya, di daerah-daerah yang maju, apa lain. Nah, mungkin kira-kira apa kendala dari UMKB kita. Tapi, jangan dijawab dulu, karena ada pesan-pesan yang mengolah berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama orasi. Semua bisa bicara di sini. Kembali bersama orasi. Semua bisa bicara di sini. Oke, Prof. Tadi sempat tertunda ini, Prof. Terkait dengan kendala apa sih yang dihadapi oleh UMKM? Karena memang ada yang menghambat mereka, yang tadinya cuma 65% mungkin seharusnya bisa maksimal lagi, kan? Nah, apa kira-kira, Prof, kendala yang dihadapi oleh UMKM kita untuk berkembang? Jadi, UMKM itu dalam skop baik nasional maupun di provinsi jati, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk berkembang. Kita batasi saja lah. Faktor pertama, pasti modal. Oke, modal. Yang dianggap, ini teori ekonomi sejak dari awal, menjelaskan bahwa modal merupakan faktor pendorong. Kalau kurang modal, berarti dia kurang dorong. Tidak bisa dia bekerja. Karena karakteristik UMKM ini, kalau orang nyebut apa karakteristik UMKM? Ya kurang modal. Untuk itu, maka kebijakan pemerintah harus mendorong permodalan ini. Tadi kan Pak Apis sudah cerita bahwa meluidumi sake, itu sudah ada suatu kebijakan pemerintah untuk mendorong melalui bumi sake. Tapi karena suatu keterbatasan, keterbatasan, untuk dorongan ini tidak efektif, tidak maksimal. Ya, Toh? Baik dalam menjangkau jumlah unik-unik UMKM yang dapat, maupun dalam konteks jumlah uangnya, jumlah uangnya, bayangkan saja seluruh provinsi Jabi harus kita jangkau. Jangan dungi sake. Nah, kalau-kalau pulang, yaitu kadang-kadang di negara berkembang ini, efektivitas pendanaan itu juga tidak kurang efektif dan kurang efisien. Tidak sampai, kalau kita misalnya beri bantuan 20 juta, nah, kadang-kadang sampai kepada UMKM tidak 20 juta. Mungkin sampai nya 50 juta. Sampai nya 15 juta. Yang 5 juta entah kemana perginya itu. Ya, entah ada jalan, entah apa, menguap, menguap, dan selesai macam. Dan ini adalah kendala kita. Efektivitas daripada pendanaan itu. Termasuk efisiensi. Kalau efektivitas adalah output per input. Jadi kalau input kita 20 juta, dia bisa apa 20 juta itu? Mana outputnya? Sampai enggak pemerintah kepada menjangkau outputnya? Kalau kami sumbangkan misalnya 20 juta, output itu di mana? Harusnya dinas terkait sampai di situ sebenarnya. Sampai di situ. Tidak hanya sumbangan uang, tapi efektivitas uang itu. Kalau disumbang 15 juta, mana produk 15 juta itu? Mana produk yang 20 juta itu lebih konteks analisa usaha kali? Iya, analisa usaha. Kan dia dapat bantuan itu, karena ada analisa usaha. Proposal gitu ya? Lolos dia proposal, dia dapat dana itu. Tapi yang saya sebut ini, enggak dana diberi, sudah itu, mana efektivitas dana itu? Nah, disini mungkin tidak sekedar ngasih dana, tetapi efektivitas dan efisiensi dana. Dan jangan main-main dengan dana. Artinya yang dapat itu betul-betul, betul-betul usaha yang visible untuk kita biayai. Yang kedua adalah tadi sudah kita bicarakan juga adalah keberpihakan perbankan. Menurut pengamatan saya, perbankan kita memang belum berpihak kepada UMKM. Jadi, dulu ada namanya modal ventura dulu. Dulu, sekarang nampak saya modal ventura entah kemana begini di Jambi ini. Ada yang disipin apa? Di jalan-jalan apa itu? Jalan Patimura. Sekarang enggak nampak lagi. Padahal modal ventura itu adalah salah satu, yaitu usaha, salah satu permodalan yang untuk membantu UMKM ini dalam bentuk, dalam bentuk, apa namanya, bentuk perbantuan modal. Tapi nampaknya modal ventura itu juga sekarang enggak begitu kelihatan ya, Tom. Perkembangannya. Harus itu satu. Jadi, satu sumbangan pemerintah, kedua modal ventura, yang ketiga keberpihakan daripada perbankan yang betul-betul harus berpihak kepada UMKM ini. Tentu dalam kaitan ini, perbankan enggak bisa pula kita harus menyalahkan. Betul, Pak. Abis. Dan ini lembaga profit. Iya, lembaga profit. Tentu kelemahan yang kedua adalah, memang di UMKM itu sendiri. Jadi sumber daya manusia kita UMKM ini, kreativitas dan inovasi yang lemah. Jadi tidak semua UMKM kita, kadang-kadang lemah dalam bungkusan. Sebut ajalah misalnya. Saya enggak bisa masuk di kepala saya kalau keripik pisang, keripik singkong kita, kalah dengan Lampung. Enggak masuk di kepala saya. Tetapi kenyataan, keripik pisang dari Lampung bisa masuk. Masuk Jambi. Tapi di pasar kita sendiri, keripik pisang enggak masuk. Enggak mampu bersaing dengan dari Lampung. Ada apa? Bisa kena bungkusan, bisa kena harga, bisa kena kualitas. Nah kalau gitu, faktornya itu adalah faktor SDM yang kurang inovasi, kurang kreasi, di dalam menciptakan produk-produk itu. coba ambil contoh lagi. Dulu ada namanya, apa namanya, dodol. Dodol. Dodol kerinci. Dodol kentang kerinci. Pernah dulu masuk. Sekarang mana dodol kerinci itu? Mana dodol kentang itu? Inputnya enggak bisa dibantah lagi, bahwa kentang itu salah satu produser kentang dari Jambi. Tapi dodol kentangnya mana? Ya kan? Enggak ada, enggak ada lagi. Pernah hidup, tetapi enggak pernah. Apa sebabnya? Antara lain. Ya kan? Enggak bisa tahan lama. Oke itu. Sementara dodol betawi. Bisa kita beli, bisa jadi oleh-oleh dari mana-mana. Kita di sini enggak ada. Orang kalau datang ke Jambi, mau buat, mau oleh-oleh dodol kentang enggak ada. Mau oleh-oleh keripik pisang enggak ada. Mau oleh-oleh keripik singkong enggak ada. Kita punya batik. Tapi mahal. Batik Jambi itu mahal. Kita masih bisa beli batik dari Jawa, 100 ribu sudah bagus. Coba beli batik Jambi 100 ribu. Enggak ada. Jadi, itu hambatan-hambatan yang bisa kita sorot. Pertama modal. Yang kedua, inovasi, kreasi, daripada pelaku usaha itu sendiri. Tentu dalam kaitan ini, ya balik lagi. Harus pemerintah kita ke depan, pemerintah kita ke depan provinsi Jambi, minta siapa yang mau jadi gubernur. Ini kita himbau dalam, dalam, apa, diskusi kita ini. Harus, memperhatikan UMKM kita. Karena UMKM itu, adalah, sektor, yang tidak, dalam COVID saja, itu UMKM tetap tumbuh. Dan dia menyerap tenaga kerja banyak, dan bisa, apa nama, menurun tingkat kemiskinan, dan bisa mengangkat, menyerap tenaga kerja banyak. Tinggal lagi, keberlihatan pemerintah kita ke depan. Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh, calon gubernur kita. Ya tau, dan kita lihat nanti, apa, visi dan misi calon-calon gubernur kita, nyentuh nggak sama UMKM atau tidak? Pak Abis. Ya, nyentuh atau nggak? Nah, nanti kalau nggak nyentuh, nanti kita diskusi lagi. Oke. Kita buat diskusi lagi, kita hangat lagi. Kalau perlu calonnya kita undang ya? Iya, kalau perlu calon kita undang di sini, debat di sini calonnya. Buat calon kita debat di sini, nanti biarlah kami dengan Pak Abis, yang jadi narasumber. Narasumber ya. Oke, oke. Sukses ya. Siap, siap, nah langsung ke Bang Abis nih. Bang, nanti sempat disinggung oleh, Profesor, terkait dengan, kendala terbesar itu adalah, salah satunya adalah modal. Permodalan lah. Nah, kemudian ada juga muncul, untuk bisa dapat modal, harus punya izin. Nah, ini gimana Bang? Jadi kalau sebenarnya modal memang dominan untuk bisa menggerakkan sebuah usaha. Oke. Tetapi, kita pun tidak semata-mata memberi modal kepada pelaku MKM yang beri usahanya tidak ada. Kan gitu? Berarti harus ada juga yang beri usahanya dan permodala itu untuk membesarkan usahanya. Nah, itu yang kita lakukan di korupan BZ gitu lah. Misalah pemodala. Kemudian juga, masalah, perizinan. Perizinan, sekarang sudah ada sistem online. Hmm. Nah, di SOS, itu dalam aplikasi, itu sudah bersifat online. Nah, gitu. Untuk mengurus perizinan itu. Hanya saja, setelah izin itu mau terbit, secara online, terkait masalah izin lain. Misalnya, IRT-nya, misalnya gitu kan, izin rumah tangga-nya. Nah, itu memang terkait kepada dinas, apa namanya? Perindah kan? Perindah, dan juga, kayak, pipipong, misalnya gitu. Kalau sudah besar, nah, itu, eh, prosedurnya sama. mengajukan, apa, permohonan, kan itu. Saya kira itu tidak juga, dipersulit tidak. Misalkan memang, menurut syarat. Nah, buji halal, produk halal, itu. Ya, betul. Bahkan hak patent. Hak patent di, apa kita, dibalik bank dati takun, diurus. atau hak kekayaan, itu secara online juga, tidak pun yang besar, kalau untuk hak, hak itu, hak indaktual itu, cuma 500 ribu. Sudah, sudah dapat jaminan, bahwa itu adalah, produk kita. Kekayaan indaktualnya dia. gitu. Itu di, balik bank dati tak dapat laku. Secara online juga. Iya, iya. Nah, sekarang ini, kalau bicara bahwa, filmurin izin, itu tidak berapa. Tetapi, ada memang, persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk, juga, emberi usaha yang ada, produk yang ada. Nah, ini, kalau seandainya dia ngurus, prizin dan taksi, tidak ada emberi usaha. Tidak ada, mana bisa. Benar, benar. Nah, ini yang perlu, ada sejalan. Apalagi, sistem OSS, sekarang kan, tidak ada persyaratan yang, menyulitkan. Tidak. Ada, usahanya, tempat yang telah, keperangan dari kepala desa, terangan dari, uras tempat, ya. dan bahkan, desa pun mengimbau kepada masyarakat, ya, yang ingin mengurus, perizinan, dalam WKM, silakan, di kantor desa. Ini sudah, sudah, membumi, di bawah, di desa-desa. dan tidak ada lagi cerita, bahwa ini, tidak bisa diurus, tidak ada lagi. Dan tidak harus ke kantor, Pak, Tidak harus ke kantor. Karena di online lagi, sekarang, dengan modal handphone, android, segala macam, sudah bisa untuk pengurus, perizinan. kemudian, terkait juga proposal, mereka juga memiliki yang, proposal juga dipuat, satu bentuk PDF-nya, disampaikan kepada aplikasi, dinas MKM provinsi, untuk mendapatkan, misalnya, support dana tersebut. Oke. Nah, saya kira itu tadi, memang ya, kalau kita memang, masyarakat di bawah, kadang tidak mengerti, bagaimana dia membuat proposal, itu merasa, dirinya sulit. Tapi kalau dia melapor, ke perangkat desa, hari ini perangkat desa, sudah mengimbau, kepada warganya, untuk bisa, membuat proposal, untuk bisa, mengajukan perizinan, dan perangkat desa itu, yang secara online, mengurusnya. Nah, ini sangat gampang, sekarang. Nah, kemudian juga, terkait sudah masalah, permodalan, tidak hanya, kita di, memang disupport pemerintah, atau melalui PBD, tidak. Sekarang juga sudah, bertahun-tahun, program perbankan itu, termasuk, yang namanya, PUR, Keliru Usaha Rakyat. Oke. Itu, ya penting ada, usaha, kemudian juga ada, tempat usaha, yang mungkin milik sendiri. Nah, seporadik pun, tanpa sepuladik pun, sudah bisa. Cuman Pak Apis, ada satu, proposal betul, ya enggak, dia sudah ngaju, dibutuh juga, kejujuran, daripada, pemeriksa proposal. Tim purifikasi lah. Tim purifikasi itu, kan banyak keluhan juga, tim purifikasi, jangan ada diskriminasi, dan betul-betul, orang itu, proposal yang layak, yang lolos lah, bagaimanapun sistemnya bagus, kalau orangnya, enggak jujur, ya tuh, tim purifikasi, enggak jujur, nanti jadi, jadi ketepangan kita. Itu aja, catatan. Oke. Kalau secara online, saya kira, mau diskriminasi, atau ada kekuatan X untuk nitip-nitip, saya kira juga, ya, minim sekali. Minim sekali, oke. Gampang minim sekali. Dia, dalam proposal itu, apa kebutuhan yang diperlukan, ya. Pergambarlah sama itu, ya. Pelaku usaha itulah, membuatnya sendiri. Butuh, misalnya, alat pengorengan, sekian rupiah, nilainya. Misalnya, butuh kukusan sekian unit, uangnya sekian, kalau di uangkan. Isi proposal itu, seperti itu. Oke. Nah, kalau mau diskriminasi, pang pilih tadi, ya, cuman, kita juga, mohon maaf lah, secara kebutuhnya ini, kita pilih-pilih, misalnya, ini kan, dia secara online, mampuannya gitu. Nah, tetepan, secara menaruhi kemanusiaan, bisa-bisa saja, Pak. Hahaha. Pak Bro, kan, tidak juga menurut kemungkinan. Betul, betul. Oke, ini semakin seru ini, Pak. Kena juga ada yang, mau lewat, pesem-pesem berkiru ini, kita jeda dulu. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama orasi. Semua bisa bicara, ada di sini. Safe. Pemirsa kembali bersama orasi. Semua bisa bicara, di sini. ini, ini, nggak terasa ini, Bang Hafis, Prof, satu jam, sudah pada penghujung. Tapi, diskusi kita tadi, saya lihat, sepertinya memang, persoalan UMKM itu, kalau mau dikecilkan, kecil sebenarnya. Karena, supporting ada, sistem juga sudah oke, kemudian, dan ternyata memang UMKM itu, nggak seperti zaman dulu, yang semuanya serba, harus ke kantor, burusan pengizinan, modalnya cuma terbatas. Sekarang sudah ada perbankan, sudah ada pemerintah, ada aventure tadi, dan segala macam. Nah, pada posisi ini, kami butuh semacam closing statement, dan harapan apa yang bisa, disampaikan kepada pemirsa, terkait dengan UMKM ini, untuk berkembangannya ke depan seperti apa. Mungkin, Prof dulu lah. Oke. Jadi, Bapak-Bapak, masyarakat Jambi, yang kami menghormati, terutama anak-anak muda-muda, ya toh, bahwa, era sekarang ini, UMKM, salah satu, daripada, objek, atau, unit, yang bisa, fleksibel. Ya, bisa bebas masuk, bebas keluar. Jadi, jangan tergantung, kepada, kepada jadi, pegawai negeri aja, jadi, yang kota DPRD aja, ya, jadi, UMKM akan menampung kita, karena disitu, dibutuhkan, kreativitas, dibutuhkan, inovasi, daripada, semua generasi muda, yang alumni, Universitas Jambi, yang alumni, UIN, dan segala macam, yaitu, untuk, bisa, membuat, UMKM, menjadi suatu, palet pangan, lapangan pekerjaan, yang menarik. untuk bagi kita, harapkan adalah, pada pemerintah, supaya, ini menjadi, prioritas, di dalam, pengembangan, pembangunan, pembangunan, Jambi. Oke. Ada satu, yang saya harapkan, bahwa, UMKM, inilah yang kita, salah satu, yang disebut dengan, pembangunan inklusif. di nasional ini, menuju pembangunan inklusif. Nah, pembangunan inklusif, itu salah satu, UMKM. Artinya, pembangunan inklusif adalah, dia memberi, kontribusi, terhadap pertumbuhan, ekonomi, terhadap, kesempatan kerja, terhadap, pengangguran, terhadap, ketimpangan pendapatan, sekaligus, UMKM itu, adalah menyentuh, semua lapisan masyarakat. Baik, dia, dari, Taman SMP, Taman SMA, Sarjana, Sampai Doktor, mungkin Sampai Doktor, semua bisa, kita olah pada UMKM. Jadi, ke depan, harapan saya, Bapak-Bapak, yang mau jadi, Bupati, yang jadi Gubernur, yang jadi Wali Kota, prioritaslah, pengembangan UMKM, salah satu, sektor yang menarik, untuk mempercepat, pembangunan Jabi. Terima kasih. Terima kasih, Pro, kemudian itu bisa terwujud, dan didengar, oleh para pihak, para penghabis, yang ada di Provinsi Jabi. Oke, penghabis, silahkan, dalam kesempatan ini, kesempatan yang, makin luas, di Tonton, dari Periksa, Pak Sanaga, Bukti Jabi, bahwa, apabila memang, apalagi generasi kita, milenial, apabila milenial, di Provinsi juga menyiapkan, program, usaha kecil menengah, khusus, milenial, sudah akan diseput, pendana, pendana. Kalau memang, Anda berperiksa, dalam pembangunan, kita mendengar, acara ini, memang layak, mereka sudah berusaha, silahkan, nanti, kita arahkan, untuk, ke dinasuk MKM, tapi memang, usahanya, ri, apakah memang, dia punya, kapi kecilan, apakah dia memang, punya, untuk memproduksi, sesuatu, yang tidak dibuat, oleh, orang lain, tapi dia memproduksi, mungkin ini, yang perlu diproduksikan, dan support, kemudian, seperti hari ini, kita berkunjung, di, kapi-nya, kandesi, kita dapat, reksikan, minuman, seperti ini, saya tidak temankan, di kapi-nya, ini, memang, tanaman khas kita, kalau, saya, tahu, dari kecil, namanya, tanaman sepang, kayu sepang, nah itu, tidak dibuat, oleh lain, nah, tapi, kita tidak, harusnya, tidak hanya, seperti ini, bisa dibuat, kemasan botol, dengan penelitian, berapa, raya tahannya, kemudian, kemudian, apa, misalnya, menunya, supaya, tahan lama, nah ini, kalau ini, misalnya, sudah tercipta, ada kemasannya, ada produknya, yang memang, bisa tahan lama, dan berkontinue, berkesenambungan, ini yang perlu diangkat, bahwa ini produk, asli, nah kita harapkan, ada, ya, millennial kita, ada penemuan-penemuan, seperti itu, nah sehingga, kita, yang kita, dengan temuan, terbarukan itu, bisa membuat, lapangan pekerjaan, dan juga, membaiki, penghasilan, dari masyarakat, nah gitu Pak Bro, setuju, setuju, ke depan, ya, karena ini, menghadapi, wilkada, jangan hanya, janji-janji, politik, kita, masuk, kita, tuangkan, dalam, dokumen, visi dan visi, tuangkan, di dalam, RVJMD, sama, dalam, apa namanya, rencana kegiatan, pemerintahannya, apabila telah, ya, mana, dan, terpilih, jadi, jadi, bukan hanya, angin lalu, hanya, bicara, untuk, meyakinkan, masyarakat, yang memilih, enak didengar, enak didengar, secara terpilih, visi-visinya, lupa, kan, kita, tidak inginkan itu, dan, kita, minta, masyarakat kita juga, cerdas, untuk memilih, pimpinan itu, oke, apa konsep, untuk perbaikan, perekonomian masyarakat, untuk perbaikan, cumber daya manusia, itu, yang didahulukan, oke, jangan sampai, benak, ngecap saja, sehingga, membuat, masyarakat terdena, tapi itu, nanti kita bahas lagi, siap, kita bahas lagi, oke, ini sih ya, akan jadi PR kita, PR kita, karena ini, momen tinggal, berkembulan lagi, tentukan sikap, dan pilihan, kepada calon, kepada daerah, yang mempunyai, visi dan misi, terhadap, UMKM, oke, terima kasih, Bang Hafiz, Prof, saya selalu ya, amin, cerita UMKM ini, pasti akan terus berkembang, karena memang, kita harus support, dan backup mereka, karena mereka, juga sudah membekah, perekonomian, provinsi Jambi, terima kasih, saya selalu, bisa melakukan aktivitas, sesuai dengan, kapasitas kita, masing-masing, Pemirsa, berkita dengan UMKM, tidak ada habisnya, karena memang, penopang ekonomi terbesar, itu adalah UMKM, Prof, tadi sudah menyinggung, ada 65%, sumbangan UMKM, untuk, pendapatan, PDRB, PDRB kita, di Provinsi Jambi, dan secara nasional bahkan, dan itu tentunya, tidak serta-merta, tercipta dengan sendirinya, karena itu ada proses, yang berkembang di UMKM, dan tentu, itu ada, memberi kontribusi, kepada, perekonomian, baik di tingkat daerah, maupun di tingkat nasional, terima kasih, sudah bersama orasi, tetap bersama orasi, semua bisa bicara, di sini, selamat menikmati,